Bili Syahputra pernah ditangkap polisi gegara sok jagoan bahwa senjata tajam, ini cerita lengkapnya. Masa kelam Bili Syahputra baru-baru ini terkuat. Mantan kekasih Amanda Manopo itu rupanya pernah ditangkap polisi dan mencicipi jeruji besi walau sesaat. Sempet dulu bukan di penjara ya, ditangkap bapak polisi, karena anak-anak bandel ditahan di kantor, gitu-gitulah, kata Bili Syahputra di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022. Iya, Bili Syahputra mengaku sebagai anak yang cukup nakal dulu. Saat duduk di bangku SMP, ia sering ikut tawuran antar sekolah. Jadi waktu zaman SMP ya bocah-bocah bandel lah, ya zaman dulu kan zaman tawuran, jangan ditiru ya, kata Bili Syahputra. Adik almarhum Olga Syahputra ini bahkan membawa senjata tajam juga untuk tawuran. Sampai ditangkap polisi, ia pun akhirnya dibebaskan dengan jaminan orang tua. Ia bawa gitu-gituan, senjata tajam dah. Kenakalan anak-anak sok jagoan, kata dia. Beruntung, Bili Syahputra tak sampai di penjara karena kelakuannya tak menimbulkan korban jiwa. Meski begitu, ia dimarahi habis-habisan oleh keluarganya. Terus dijemput sama mama sama teman-teman, akhirnya pulang dibebasin. SMP bandel-bandel anak sekolah gimana sih? Marah banget waktu itulah, orang tua almarhum Olga Syahputra, juga sempat marah banget waktu itu, kata Bili Syahputra. Bili Syahputra membagikan pengalaman tersebut agar menjadi pelajaran anak-anak lainnya. Bahwa sikap sok jagoan hanya akan merugikan diri sendiri. Terima kasih telah menonton!